Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yolanda Mardayahya dalam Inforiaw edisi ke-49. Pada edisi kali ini kami menyajikan sejumlah informasi kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam sepekan. Ini dia Inforiaw selengkapnya. Berita awal pekan ini, Lomba Memancing dan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut atau Gernas BCL yang dihadir langsung oleh Gubernur Riau. Ini dia Inforiaw selengkapnya. Sosialisasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2023 hadir di Kota Dumai. Kegiatan ini merupakan upaya implementasi strategi ekonomi biru untuk menjaga ekologi dan kesehatan laut. Gernas BCL dilaksanakan bersama nelayan sebagai aktor utama yang berpartisipasi melaut sambil mengambil sampah laut. Dimulai awal Juli hingga September 2023 dan digelar secara serentak di 18 kabupaten kota se-Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau meninjau langsung kondisi perairan laut sembari mengajak nelayan setempat untuk melakukan aksi pungut sampah. Sebanyak 75 nelayan teraktivasi berhasil mengumpulkan 2 ton lebih sampah di Laut Dumai. Sampah-sampah tersebut dipisahkan berdasarkan jenis sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Hal tersebut diapresiasi oleh Gubernur Riau dengan menyerahkan penghargaan beserta bantuan kepada 10 nelayan teraktif. Berdasarkan hasil berat timbangan sampah yang telah terkumpul. Jadi mengamankan laut ini bukan berarti mengamankan dari ancaman terhadap keamanan. Kalau itu dari tugas secara saja barangkat Allah bersama saya, insya Allah aman. Tapi bukan itu, tapi banyak hal yang perlu diamankan. Salah satya tadi keselamatan kita. Karena itu apa yang sekarang ini adanya bulan jika laut, walaupun sebulan, tapi tidak hanya gerakan sebulan. Pemerintah melakukan gerakan ini, akan nanti ini adalah perubahan kebukungan kita bersama. Kita ingin duduk dengan sehat. Kita ingin juga bagaimana bisa dapat diriki, tapi diriki hal lain. Bagaimana juga diriki ini bisa ditoleh dari yang sehat, yang tidak ada masalah. Gubernur Riau memimpin apel peringatan Hari Pramuka ke-62 tahun 2023. Ini dia info Riau selengkapnya. Gubernur Riau memimpin apel Hari Pramuka ke-62 tahun 2023 di alaman kantor Gubernur Riau pada Senin 14 Agustus 2023. Gubernur Riau berharap anak-anak Pramuka ke depannya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi tokoh bangsa yang memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, saya mengucapkan selamat ya hari bulan tahun permuka yang ke-62. Dan harapan kita semoga anak-anak Pramuka ke depan bisa meningkatkan kualitas SDM-nya sesuai dengan apa yang diarahkan dari oleh Ketua Kornas. Sekaligus juga mereka bisa menjadi tokoh-tokoh bangsa di masa yang akan datang yang sekaligus juga dapat melihara negara kesatuan Indonesia. Pengukuhan Paski Braka Provinsi Riau tahun 2023 yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Ini dia info rial selengkapnya. Pasukan penyebar bendera pusaka Provinsi Riau tahun 2023 telah dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau pada selasa 15 Agustus 2023. Paski Braka yang dikukuhkan nantinya akan bertugas di halaman kantor Gubernur Riau pada tanggal 17 Agustus 2023 bertugas sebagai pasukan menaikkan bendera pada pagi harinya dan menurunkan bendera pada sore harinya. Sekretaris Daerah Provinsi Riau berharap peserta Paski Braka yang telah berikrar untuk tetap selalu menjaga kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Saudara-saudara, sebagai pasukan penyebar bendera pusaka Provinsi Riau tahun 2023, yang akan bertugas di kantor Gubernur Riau pada tanggal 17 Agustus 2023. Semoga Tuhan yang mahu kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Berita akhir pekan ini upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Dan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Ini dia info Riau selengkapnya. Gubernur Riau menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia yang digelar di kantor Gubernur Riau. Gubernur Riau berharap semua pihak dapat menjaga persatuan dan kesatuan di tengah beragamnya agama, suku, dan budaya yang mendiami negara ini tak terkecuali Provinsi Riau. Pentingnya memelihara rasa persatuan dan kesatuan tersebut untuk menciptakan kedamaian. Tidak lama lagi, negara ini akan menggelar hajatan politik mulai dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Sore harinya, Wakil Gubernur Riau memimpin upacara penurunan bendera merah putih peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Sama seperti tahun lalu, sebelum upacara penurunan bendera merah putih terdapat penampilan parade Barongsai, Himpunan Cinta Teman Pekan Baru, dan penampilan paduan suara dari SMA Negeri 5 Pekan Baru. Demikian Info Riau edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan Info Riau di YouTube channel Diskom Infotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardaya Yahya dan seluruh tim yang bertugas mau nundur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.